Aku ngambil di Grab Indonesia, tau kan kok yang... Tau dong, jadi driver kan, pasti Angel. Ya jadi driver aku, aku nyari-nyari penumpang. Hai, selamat datang di Akalunji, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Kali ini setelah sekian lama, kita kembali lagi nih ke kontennya Sobat Aka. Nah, Indonesia ini merupakan negara agraris, yang artinya dapat menghasilkan jumlah produk pertanian dalam jumlah yang besar. Nah, berarti kan kalau jumlahnya besar, kita perlu nih SDM-SDM yang berkualitas. Namun sayangnya, kalau Indonesia, terutama di program tinggi, jurusan pertanian ini kurang banget nih untuk dilirik. Nah, untuk itulah hari ini saya menghadirkan Maria Angela dari Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM 2019 untuk berbincang-bincang tentang Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Halo, Angel, gimana kabarnya nih? Halo, halo, Kak. Ya, kabar aku baik. Kak David, gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik-baik aja nih, gitu ya. Nah, Angel ini gimana nih sekarang kesibukannya, Angel? Sekarang aku kesibukannya karena masih dikat akhir, jadi masih ngurusin skripsi aja sih, Kak, sekarang. Oke, ngurusin skripsi. Jadi, ini menarik nih ya, Sobat Aka. Jadi, Angel ini ngurusin skripsinya itu di luar negeri. Nah, gimana nih, Joel? Kok bisa siapnya ke luar negeri? Iya, jadi aku sekarang lagi ngurusin skripsinya di Sweden kebetulan, namanya di University of Boras. Topiknya terkait dengan Waste Management, gitu sih. Oke, nah nanti kita akan kesana nih ya, Joel ya. Tapi sebelum itu kan penonton kita Sobat Aka ini perlu tahu siapa sih Angel sebetulnya. Yuk, silahkan jauh kenalin dirinya, asal sekolah, sama dulu jalur masuknya apa. Oke, jadi namanya Sobat Akal ya, Kak ya, berarti ya? Iya, Sobat Akal. Oke, halo semua Sobat Akal. Jadi, kenalin, aku Angela. Aku sebelumnya di SMA-nya itu dari Santa Ursula BSD. Kalau masuknya itu lewat jalur SNMPTN di Universitas Kejamada, jurusan Teknologi Pangan dan Nasib Pertanian. Oke, jalur masuknya SNMPTN nih ya. Nah, dulu kan kalau SNMPTN berarti, kalau di swasta ya, Angel-Angel kan dari swasta, itu kan emang agak susah ya. Tapi kamu tuh masuk di sini tuh karena ada alumni atau gimana? Nah, ini menarik banget sih, Kak. Jadi, waktu dulu tuh sebenarnya aku sempat ikut les di salah satu perguruan. Salah satu tempat les yang lumayan terkenal gitu ya. Di situ, aku kan konsultasi ya, bisa nggak sih, Kak, kalau misalnya masuk ke FTP UGM gitu. Aku tuh sebenarnya nggak disaranin buat masuk ke FTP UGM karena sama sekali nggak ada alumni aku yang masuk ke sini dan keterima gitu. Cuman aku gaspol aja langsung daftar karena aku tertarik banget sama Teknologi Pangan di UGM. Nah, tertarik banget nih. Ada kata tertarik banget ya. Nah, kenapa sih, Jor? Kok tertariknya di sini gitu? Sedangkan dengan teman-teman yang lain-lain mungkin ya, pedokteran, teknik, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritain, Jor, awal mula ketertarikannya. Oke, jadi sebenarnya ketertarikan aku tuh bermula karena setiap aku makan sesuatu, atau beli susu gitu misalnya, aku tuh selalu melihat ingredients di balik terbuatnya susu itu. Nah, waktu itu aku juga sempat kepikiran aja sih, kok bisa ya orang bisa menciptakan suatu produk baru, dengan rasa-rasanya berbagai macam gitu. Dengan ingredients yang lumayan banyak gitu ya. Nah, karena itu aku cobalah Google ya, kayak jurusan apa sih yang mempelajari ingredients makanan. Dan luarlah itu teknologi pangan, gitu. Terus juga waktu itu di SMA, aku kebetulan emang suka banget sama kimia, sama biologi. Dan ketika aku cari juga tuh jurusan yang majernya tuh di kimia dan biologi, itu ternyata keluarnya juga teknologi pangan. Jadi ya, why not aku daftar ke teknologi pangan. Jadi, Angel ini mencari irisan dari yang kamu suka gitu ya, Angel ya. Betul, betul. Keren banget nih. Nah, kalau kayak gitu, boleh dong dicititain. Jadi, karena kan SNMP10 itu sifatnya apa ya, banyak sekali variablenya ya. Terutama kan nilai-nilai rapot nih, Angel. Ya, jadi waktu awal itu sebenernya aku gak kepikiran untuk masuk negeri ya, sebenernya awalnya. Cuman, aku selalu dikasih tau sama orangtuaku, kalau kamu melakukan sesuatu di SMA itu, kamu harus jadi yang terbaik, gitu. Jadi, apapun yang aku lakukan, aku berpikirnya, aku gak boleh setengah-setengah. Nah, akhirnya dari awal SMA itu, aku belajar terus-terus. Dan aku coba buat selalu mempertahankan nilai ku lah at least ya. Karena kalau SNMP10 kan antara stabil atau at least dia naikkan. Nah, selain itu, karena juga SNMP10 itu gak cuman ngeliatin dari sisi akademik, akhirnya aku juga waktu itu daftar kayak OSIS, terus juga ada daftar Paski Braka, dan juga waktu itu di SMA aku kebetulan ada pelatihan yang juga itu menurut aku membantu banget untuk aku bisa lolos di jalur SNMP10 sih. Contoh pelatihannya apa, Jill, waktu dulu? Ini, dulu tuh ada namanya Outward Bound Indonesia, sama ada pelatihan leadership dari Franklin Coffey gitu, tentang Seven Habits. Oh, Seven Habits. Jadi, aku masukin, iya. Oke, oke, oke. Jadi, ya bagus lah. Jadi, udah terprepare sebenarnya, Angel, ya, untuk masuk lewat SNMP, gitu. Meskipun kamu gak punya, apa ya, cutting gitu kan. Emang itu kan faktor yang sangat mempengaruhi sebenarnya, Jill, ya? Bener banget, bener banget. Tapi, dengan seperti itu, Angel jadi pembuka jalur nih, bisa jadi untuk adik-adik yang bawahnya, ya, Jill, ya. Gitu, keren banget. Nah, setelah keterima nih, Angel, gimana nih perasaannya, Jill, waktu itu? Boleh ceritain mungkin? Waktu keterima di SNMP10 itu, aku jujur gak nyangka, ya. Kok, karena aku, aku rasanya aku mungkin belum mumpuni juga. Jadi, aku juga udah prepare cadangan. Ya, itu aku pertama ambil les di tempat lain itu, buat aku masuk SBMPTN, gitu. Terus juga aku udah lumayan coba cari-cari juga sih, kayak perguruan swasta yang lain, kalau misalnya gak keterima. Tapi ya, pejutuhan banget bisa keterima di Tegpang, dan waktu itu aku ketemu banyak teman-teman, dan juga dosen yang kayak ngebuka wawasanku lebih lagi sih. Oke, jadi prepare for the worst juga, gitu ya? Ya, betul. Iya, bagus-bagus-bagus. Nah, setelah keterima nih, Jill, kalau boleh tahu sedikit ya sebelum kesananya, sebenarnya fakultasmu ini, yang fakultas teknologi pertanian itu, secara keseluruhan, itu belajarin apa aja sih? Dan jurusan-jurusannya mungkin? Oke. Sebenarnya kalau secara keseluruhan, fakultas teknologi pertanian itu, kita gak belajar on farm. Kita gak belajar teknologi on farm-nya. Jadi, kalau misalnya kebayangnya, oh teknologi pertanian belajarnya tuh, gimana cara jadi pertanian yang baik? Enggak, kita gak belajar soal itu. Kita juga gak belajar soal tanah, dan kutifasi segala macem. Tapi kita belajarnya adalah post-harvesting. Post-harvesting teknologinya. Nah, post-harvesting teknologi ini tuh, kita dibagi jadi tiga departemen juga. Ada yang pertama, teknologi pangan dan hasil pertanian. Teknologi pangan dan hasil pertanian itu, kita belajarnya lebih ke arah pemilihan komoditasnya, dari sisi itu kualitasnya seperti apa, terus juga pengolahannya untuk menjadi produk hilir gitu, yang kita biasanya konsumsi, terus juga dari sisi gizinya, itu yang dipelajari di teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kalau yang jurusan lainnya, itu ada namanya teknologi industri pertanian. Nah, kalau teknologi industri pertanian ini, lebih mempelajarinya itu manajemen. Jadi, gimana cara memanage suatu industri yang bergeraknya di bidang agroindustri gitu. Nah, yang terakhir itu ada teknik pertanian dan biosistem. Kalau ini tuh lebih ke arah konservasi sumber daya lingkungannya, juga pengolahan limbah, dan juga proses-proses dan mesin-mesin yang digunakan di pertaniannya itu sendiri. Jadi, kalau buat Sobat Aka yang kepikiran ini tuh bakal mencangkul-cangkul gitu ya, enggak, 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 enggak. Tidak, enggak, enggak. Jadi, lebih ke membuat, apa namanya, sistemnya mungkin ya? Iya, semacam itu. Hmm, oke, oke, oke. Nah, tujuh semester kuliah. Nah, sekarang kita akan coba lebih dalam terkait jurusannya Angel nih ya. Kalau aku cari-cari, jurusan Angel ini sebenarnya sama aja dengan tech fung-nya UGM gitu, betul ya? Betul, betul. Oke, yang namanya itu adalah Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Nah, setelah tujuh semester, Angel kan udah kuliah. Apa aja sih yang dipelajarin di jurusanmu ini dan peminatannya ada apa aja Angel ya? Oke, jadi kalau yang dipelajari itu waktu di tahun-tahun pertama, pasti kita belajar dasar-dasar dulu. Jadi, kita mengulangi lagi fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar. Terus, waktu di semester berikutnya, itu udah lebih advance lagi. Kita belajar komoditas-komoditas yang ada di Indonesia. Yang paling, yang waktu itu aku ambil, itu ada kopi teh kakao. Dan juga, ada pelajaran kayak dagi ikan, tebu, dan sorghum juga waktu itu ada gitu ya. Terus, setelah komoditas, kita beralih lagi ke yang lebih deep. Itu kita belajar soal pengolahan limbahnya, kita juga belajar soal dizi di makanannya, kita juga belajar food chemistry di balik, misalnya perubahan makanan awalnya, dari komoditas masih, masih dia masih keras gitu ya, terus bisa diolah, jadi yang lebih lembut dan bisa dimakan, itu apa sih yang terjadi di balik itu? Nah, itu kita juga belajar di situ. Terus, yang merangkum semuanya itu, di semester kemarin, aku belajar pengembangan produk. Jadi, itu gimana kita bisa menginisiasi satu ide makanan, terus abis itu kita juga berpikir, gimana cara mengolah makanannya dari ide itu, terus juga kita harus berpikir juga, scale up ke pabriknya itu kayak gimana sih? Sampai akhirnya nanti, dimarketingin di pasar. Itu juga kita belajar sih, di teknologi pengan ini. Jadi, goalnya tetap untuk memproduksi secara massal gitu ya Angel ya, tentang makanan gitu ya. Iya, betul. Jadi, jadi kita emang mikirnya itu, gak cuman masak doang gitu ya, tapi berpikirnya itu gimana cara satu produk makanan yang kita inisiasi idenya, itu bisa kita scale up secara besar. Jadi, kebanyakan itu orang-orang nanti masuknya ke food industry gitu sih, kalau di Tegpang. Berarti Angel dari awal emang udah tertarik nih, ke dunia food industry gitu ya Angel ya, bisa dibilang. Bisa dibilang gitu, bisa dibilang gitu. Oke, nah, tujuh semester kan berarti udah banyak banget tadi Angel ceritain. Mudkul favoritmu apa sih Angel? Selama ini gitu? Ya, jadi mudkul favoritku tuh, bisa dibilang yang aku terakhir pelajarin kemarin, itu pengembangan produk gitu. Kenapa? Karena itu kayak mencangkup semua yang aku pelajarin selama 6 tahun, 6 tahun, 6 semester ya. Terus juga, di pengembangan produk ini tuh, kita diajak buat, mencari ide yang kreatif, yang sama nih, mungkin orang-orang gak kepikiran idenya. Waktu itu aku bikinnya itu, rainbow chips, namanya e-chip. Rainbow chips ini, isinya ada ubi-ubian, dari ubi ungu, ubi orange, sama singkong. Terus kita berpikir juga, gimana cara mengolah ubi itu, jadi chips dengan, pengolahan dan teknik pengolahan yang paling efisien, efektif. Terus juga, akhirnya itu nanti dihasilkan produk, yang abis itu kita juga jualin lagi nih, ke teman-teman di sekitar kita gitu kan. Terus, kebetulan banget itu, pertama kali kita bikin produk yang massal, di sekitar Jogja gitu. Dan waktu itu, serunya adalah, kita bareng-bareng di satu kelompok, kita berhasil jadi first winner gitu, best pitch buat si produk e-chip ini. Jadi, seru banget sih waktu itu pengalamannya. Keren, keren. Apa itu namanya e-chip? Iya, e-chip. Ada Instagramnya loh guys. Oh, apa nama Instagramnya tuh? E-chip, e-chip juga, e-chip juga. Oke, nanti kita tampilin ya, di sini ya. Oke. Nah, itu dari e-chip-e-chip ini, itu masih berlanjut gitu nggak Jog? Nah, sayangnya sekarang ini tuh, nggak ada yang melanjutkan lagi bisnisnya. Tapi sebenarnya, cutting-cutting aku tuh, sebelumnya ada yang dia, dari pengembangan produk ini, akhirnya jadi bisnis beneran. Itu banyak yang kayak gitu. Wow, jadi sebenarnya, kalau yang orang suka bisnis juga, dan tertek dengan F&B, mungkin ini bisa jadi salah satu jutaan yang cocok ya, Jol ya? Bener, bener banget, bener banget. Wow, aku nggak nyatalo sampai kayak, sampai dia harus praktek langsung gitu kan. Iya, karena kalau yang kayak di UGM, itu kan ada tuh, SBM-nya kan, kita emang dia akan bangun bisnis gitu. Oh, ini secara F&B-nya berarti ya? Iya, kita secara F&B-nya. Kita komprehensif itu sih, Kak. Kita juga ada belajar kewirausahaan juga waktu itu. Sama perancangan pabrik itu, kita harus tau juga, gimana perancangan pabrik, dan kita juga belajar ekonomi tekniknya gitu. Nah, yang kalau David kerasaran ini, Jol, kalau tadi kamu juara gitu, apa yang dapetin selanjutnya? Maksudnya, dapet suatu uangkah hadiahnya, atau didanai untuk membangun yang lebih besar gitu? Kalau misalnya yang kemarin itu, kebetulan nggak sih, karena sistemnya kan dia lebih ke arah, pelajaran doang ya. Jadi kita cuma dapet hadiah aja gitu. Tapi banyak sih, kalau opportunity-opportunity lain di UGM, yang aku rasa, ada juga yang misalnya kamu menang sesuatu, itu dapet pendanaan itu juga banyak sih. Jadinya jatuhnya kayak PKM kan, kalau pendanaan gitu ya, Jol ya? Iya, PKM bisa, ada juga namanya PMW, itu juga biasanya orang bikin bisnis, dikasih pendanaan untuk memperbesar bisnisnya. Oke, nah tadi kalau untuk peminatannya, Jol, setelah kamu kuliah itu, peminatannya itu ada di semester berapa, dan adanya apa aja sih? Oh iya, tadi lupa ya. Kalau peminatan sebenarnya, di TechPang UGM ini, kita nggak ada peminatan sih kok. Jadi, kita emang belajar keseluruhannya, semua pelajaran bisa kita ambil, tergantung minat-minat kita gitu ya. Tapi nggak ada peminatan, misalnya kayak SBM kan dia, bagi dua gitu ya, yang manajemen sama kewirausannya itu nggak ada. Paling, biasanya orang-orang, udah tau sih, dari awal tuh, dia mau lebih fokusnya ke makro atau mikro. Kalau misalnya dia mau lebih fokus ke mikro, misalnya belajarnya lebih ke arah, laboratorium yang mikrobiologinya, atau mungkin chemistry dibaliknya, nah itu biasanya orang-orang skripsinya, bakal ngambilnya ke arah sana gitu. Tapi kalau ada temen aku, yang lebih fokusnya ke makro, contohnya, dia ngeliatnya tuh, ke arah pengembangan keju gitu. Atau sekarang aku lebih ke arahnya, melihat waste management, nah aku skripsinya bakal ngambil ke arah makro gitu. Itu tergantung, kesukaan orang-orang sih. Oke, tadi Angel berarti lebih ke apa namanya, waste management gitu? Kalau di sini. Iya, aku sekarang lebih ke arah waste management sih, kalau skripsiku. Nah, tadi tertarik ngomongin, tadi ada Angel bilang, ada tentang laboratorium segala macem, berarti laboratorium yang dipakai nih Angel, itu ada apa aja? Sama mungkin itu tuh, dari semester berapa ya, kamu udah bisa coba ke laboratoriumnya gitu. Oh ya, kalau misalnya laboratorium, sebenarnya, di semester awal itu kita udah ngelab, jadi kita di semester awal, kita ngelabnya tuh, tentang fisika dasar, sama Kimdas, itu kita ada dua lab. Nah, itu biasanya kerjasamanya sama Departemen Fisika dan Kimia. Nanti setelah semester tiga, itu baru kita ngelab lagi, yang fokusnya lebih ke arah tech pangnya gitu. Pertama, ada namanya laboratorium mikrobiologi umum. Terus juga kita ada praktikum yang lain itu, namanya kimia bahan pangan gitu. Terus ada mikrobiologi pangan dan pertanian, terus ada satuan operasi, ada juga tentang uji sensorisnya, gimana kita juga belajar nih, kalau misalnya kita lagi mau bikin produk baru, itu kan sebelum dia dipasarkan, orang-orang harus terima dulu ya. Suka nggak sih sebenarnya sama produk itu. Nah, itu kita belajar tuh, kok gimana secaranya kita menilai kesukaan atau preferensi orang terhadap produk itu. Itu kita belajar juga. Terus ada laboratorium limba, yang aku biasanya lebih ke sana gitu. Terus ada juga praktikum pengembangan produk dan proses yang sebelumnya aku ceritain. Jadi emang lumayan banyak sih praktikumnya. Wow, banyak banget ya itu. Sebenarnya aku tadi main nyata tapi keburu ini, udah lanjut. Iya, lumayan banyak sih. Selain dari yang Angel suka tadi, terkait yang apa, manajemen, apa, limbah gitu ya. Selain yang di situ, apa nih praktikum yang Angel suka? Selain yang itu maksudnya ya? Aku suka uji sensoris sih kok, karena, jadi gini, kemarin itu sebenarnya kan kita sempat pandemi, jadi waktu seharusnya kita ke lab offline, itu kebanyakan kita labnya gak offline, kita labnya online, sayangnya gitu ya. Tapi waktu itu waktu uji sensoris, kita dikirimin satu box besar, isinya itu ada kit-kit uji sensoris, yang menurut aku, niat banget gitu loh praktikumnya. Terus, di situ kita belajarnya pakai sistem MMOC, jadi kayak, gak cuman anak-anak gue game doang nih, yang bisa belajar uji sensoris, tapi juga orang-orang yang mau daftar, dan mau dapat sertifikasi uji sensoris, itu bisa ikut praktikum kita gitu. Terus, aku waktu itu serunya adalah, aku bisa ajak temen-temenku buat uji sensoris bareng aku gitu. Jadi aku sebagai orang yang praktikannya, aku suruh mamaku, adekku, temen-temen aku tuh, buat nguji, nyobain-nyobain makanan-makanan yang ada dikit, uji sensorisnya gitu kan. Salah satu makanan yang kita uji adalah, MSG. Jadi mereka harus cobain MSG satu-satu, yang udah dicampurin sama air, buat tau kira-kira, apa ya, kadar MSG bagi mereka tuh gimana sih, dan apa pengaruhnya gitu, dari sisi perasa kita gitu. Jadi yang uji sensorisnya itu secara, berarti subjektif dong Jil, masuknya kalau kayak gitu? Iya, subjektif, subjektif bener. Terus dari situ, apa yang diharapin emang ya, kalau misalnya, kamu udah nguji nih ke beberapa orang gitu? Sebenernya sih gak ada yang salah, gak ada yang bener ya, jadi yang diharapin bukan kayak, misalnya kamu bener ini, terus dapet nilai bagus, enggak, tapi lebih ke arah pengolahan datanya gitu. Nanti dari misalnya nih, hasil ujinya bagus, si orang ini, ternyata perasanya tuh, bener-bener sesuai sama yang diinginkan. Nah itu mungkin dia bisa nanti, ke next stepnya dia jadi, namanya, apa ya, ada ahli dalam urus sensoris gitu lah istilahnya. Dia dapet urus sertifikat ahli di sensoris gitu. Kalau udah ahli, kalau udah ahli, biasanya dia bisa dipakai, kalau di industri ya, dia bisa dipakai buat uji-uji produk-produk lainnya gitu. Wah, jadi buat sobat akar yang pengen coba cari kerjaan baru, bisa nih ya hubungin Angel ya, untuk jadi tester gitu ya, kelinci percobaan lah ya, asap gitu. Karena aku baru tau loh, ada suatu kegiatan seperti ini gitu, nyobain langsung gitu. Itu pasti ada sih kok. Kalau misalnya, kemarin aku sempat ini kan, kayak magang di satu industri gitu, ternyata di industri yang aku magang ini, mereka tuh, juga ngelakuin uji sensoris, tapi malah, mereka ngirimin produk-produk makanannya, misalnya tiga produk makanannya yang mereka lagi mau uji, dikirimin ke semua karyawan-karyawan di perusahaannya, biar tau sebenernya, karyawan ini suka gak sih sama rasa mereka, tapi biasanya kalau yang kayak gitu, uji sensorisnya bukan yang ahli itu, yang kayak yang normal biasa aja gitu. Yang belum ekspertis lah ya. Belum ekspert, namanya juga mau gratisan, kali itu orang-orang ya, sama yang mau gitu kan. Oke, oke, oke. Nah menarik banget nih Angel. Jadi kalau terlihat dari ceritanya Angel, tujuh semester ini gak ada nyesel ya pasti ya, kuliahnya ya. Gak, gak nyesel. Bagus, bagus, bagus. Oke Angel, sekarang kan lagi research di Sweden, penasaran kok bisa gitu, itu tuh beasiswa, sifatnya beasiswa atau gimana Angel? Iya kok, jadi aku ini sekarang lagi research di Sweden, di beasiswanya namanya Lineus Palmei. Kenapa bisa ada beasiswa ini tuh, karena sebenernya, Tech Punk UGM itu kolaborasinya lumayan banyak sama universitas lain di luar Indonesia. Salah satunya di Sweden ini. Nah, waktu itu aku daftar, pakai CV, SI, dan wawancara. Terus setelah itu, aku dapet pengumuman bisa meriset di Sweden ini, di University of Boras namanya gitu kan. Cuman sebenernya, kalau misalnya teman-teman misalnya takut ya, kalau ke Sweden kan jauh banget. Jadi, banyak-banyak opportunity lain sih menurutku yang bisa dicoba dilihat. Salah satunya itu temanku ada yang exchange-nya itu ke Jepang, terus ada juga yang exchange-nya ke Thailand. itu juga salah satu kolaborasi yang Tech Punk UGM punya dengan universitas lain gitu. Wow, jadi dari mana aja, Gil, kalau boleh sebutin unit-unitnya gitu? Buat jadinya-jadinya juga mungkin ya. Boleh, boleh. Kalau yang aku, itu dari University of Boras namanya. Terus kalau teman aku yang dari Thailand, itu ada dua kolaborasi. Yang pertama itu, Prinsongklai University. Yang kedua itu, Konken University di Thailand. Kalau yang temanku yang dari, Jepang, ini Jepang, itu dia, dia belajarnya di Yamagata University namanya. Oke, oke, oke. Dan itu, bisa dibilang, apa ya, setiap anak pasti nggak sih untuk dapetin kesempatan kekeluarnya itu? Atau, emang ini perlu diseleksi juga gitu? Sebenarnya, setiap anak bisa, bisa untuk dapet gitu kan. Cuman, ya balik lagi keinginan masing-masing, mau ke negara apa gitu. Terus, kalau misalnya seleksi, tetap ada sih kok. Jadi, semua orang bisa daftar, tapi tetap ada seleksi yang harus diikutin gitu. Oke, dan ini full apa, di beasiswain gitu Jel? Kalau programnya aku yang ke Sweden ini, kebetulan ya, full beasiswa dari itu living cost, terus juga course-nya, sampai tiket pesawatnya juga. Wow, enak banget ya Jel ya? Iya, enak banget. Berapa lama ini, kalau yang di Sweden ini? Kalau yang Sweden ini, aku 6 bulan. Jadi, dari Januari kemarin, sampai Juni akhir. Buat nanti sampai lulus berarti ya? Iya, semoga sampai lulus ya. Semoga ya. Oke, oke, keren banget nih. kan sebelum kamu kekerjaan, gimana nih dengan magangnya di sana? Di Indonesia berarti ya? Iya, yang dari jurusanmu ini, memprovide magang kah? Atau harus nyari sendiri? Iya, kalau misalnya di Tekpang itu, ada satu SKS yang kita perlu untuk PKL atau magang industri. Nah, kalau magang industri sendiri itu, sifatnya bukan dikasih sama universitas, tapi kita benar-benar harus nyari perusahaan mana yang emang mau nerima kita gitu. Nah, kebetulan kemarin itu, aku daftarnya ke Nutrifood, kalau misalnya kok kok tau. Kok kok tau Nutrifood? Iya, terus Angel, udah berapa lama kalau yang magang di Nutrifood itu? Kalau magang di Nutrifood kemarin, cuma 2 bulan sih, karena emang magang industri-nya itu, ya dikasih jangka waktunya minimal 6 minggu gitu. Jadi aku cuma 2 bulan di situ. Selama 2 bulan itu ngapain aja, Jel? Kalau kemarin, itu aku masuknya ke Departemen Quality Control di Nutrifood. Kerjaan aku, lebih kurangnya itu, ada 2. Yang pertama tuh project, yang kedua itu, terkait dengan rutinitas sehari-hari. Yang project, aku tuh harus membandingkan realita yang ada di lapangan, sama SOP yang mereka punya gitu, instruksi kerja mereka punya. So, aku lihat nih kira-kira, mana sih yang berbeda dan bisa ditingkatin lagi, mana yang harus direvisis. Dan abis itu, aku kasih rekomendasi ke perusahaannya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, rutinitas yang aku lakuin di situ, aku juga ikut bareng-bareng sama manajerku, dan headku itu, untuk kita lihat proses masuknya bahan baku, dari awal, sampai abis itu, itu diolah lagi jadi produk. Nah, itu kan setiap rantai-rantai pasoknya itu, pasti ada post-post di mana kita harus ngecekin quality-qualitynya itu kan. Nah, itu aku bareng-bareng sama manajerku, waktu itu ikut ngambil kayak sample, cek-cek mana aja yang udah bagus, dan mana emang kita harus lihat nih, kalau ada masalah, apa sih yang harus diperbaiki selanjutnya? Nah, oke Angel, tadi kan ngomongin magang nih, tadi Angel udah cerita juga, ngapain aja, kalau dari prospek kerjanya, sebenarnya ada apa aja sih, yang bisa dicapai gitu ya, atau diraih, setelah kamu lulus dari teknologi pangannya ini? Prospek kerja menurutku lumayan luas sih, teknologi pangan. Pertama, pastinya, kita bisa belajar atau kerja di food industry. Food industry-nya mungkin, dari sisi R&D-nya, research and development, di mana itu bisa kita, yang menginisiasi ide produknya, sampai produk itu di launch, atau bisa juga dari sisi quality control-nya, kita yang assess apakah itu control-nya, apa itu quality-nya itu, lo layak atau enggak gitu. Atau juga, ada cutting aku tuh, dia lebih ke arah produksi, itu juga kita bisa. Terus, abis itu, ada juga cutting aku yang bikin bisnis baru akhirnya. Bisnis barunya itu, salah satu juice bar di Yogyakarta, gitu. Nah, itu juga menurut aku bisa sih, kita jadi wira usaha. Selain itu, ada juga prospek kerja, jadi food consultant, gitu. Dan juga, kalau misalnya, enggak pengen yang, suaranku masuk kok? Masuk, masuk, masuk. Aman-aman. Oke. Tadi udah sampai food consultant ya? Iya. Oke. Selain food consultant, bisa juga misalnya, lebih tertariknya, ngembangin, ide barunya tuh, dari sisi jurnal, atau dari sisi akademik. Nah, itu bisa jadi researcher, atau sampai bisa jadi dosen, gitu. Oke, jadi udah banyak banget tadi ya, ternyata prospek kerjanya, kok kira emang selama ini ya? Udah lah ngapain sih, gitu kan. Dan ternyata Angel bisa mencerahkan, gitu ya. Point of view-ku, ternyata kayak ini, gitu kan. Nah, tadi lupa nanya, Angel, satu lagi, terkait yang kamu di Sweden ini. Ini kamu ambil, jadinya, jadi student di sana kah? Di bawah jurusan tertentu gitu, atau gimana, Angel? Iya, betul. Aku jadi, jadi student, di bawah jurusannya itu, Resource Recovery Department, gitu. Jadi, aku gak cuman, gak cuman neliti aja di sana, tapi aku kadang ikut kelas Swedia juga, bahasa Swedia, gitu. Kadang juga aku ikut, kelas-kelas dari si bioteknologinya ini, gitu. Gitu sih, kok. Bahasa Jerman, apa yang kamu udah bisa? Coba dong contohin, gitu. Bahasa Swedia. Bahasa Swedia, iya. Ada ya bahasanya? Swedish ya? Iya, Swedish. Kalau misalnya ngomong kayak, nama aku Angel, gitu ya, aku ngomongin kayak, Jaheter Angela. Oh, gitu. Kalau dengan gender yang berbeda, ada perbedaannya gitu gak ngomongnya? Enggak sih, enggak sih. Berarti kalau aku ngomong, Jah, Heather, David, gitu. Betul ya? Iya, betul kok. Apalagi, apalagi coba? Kalau misalnya kayak, nyapa orang, paling orang-orang biasanya ngomongnya, hey, gitu. Hey, terus kalau misalnya baik, kayak, hey doh. Oh gitu, hey doh, gitu ya. Oke lah, iya, iya, mudah-mudahan bisa lancar juga, Jul, karena kan kamu udah punya pengalaman di situ, barangkala ada opportunity untuk kerja di sana, gitu ya. Iya, bener sih. Tapi kalau Angel sendiri, lebih tertarik kemana nih kerjanya, untuk profesinya gitu, ke depannya? Kalau profesi, aku ada dua sih, jadi yang pertama, aku tertarik, kalau misalnya komstekpang, itu aku tertariknya ke risk and development-nya. Karena aku emang suka, pikir kreatif gitu, mikirin produk-produk yang belum ada di pasaran, itu aku suka banget. Nah, yang kedua, sebenarnya ini agak berbelok ya, dari jilisanku. Aku suka marketing. Jadi, ya, mungkin ke depannya, antara dua itu sih, Betul, betul. Nah, kalau Angel sambil kuliah di UGM, itu sambil kayak, melakukan sesuatu yang, cari duit gitu, atau enggak nih? Cuma kuliah aja? Kalau misalnya, kemarin sih, aku sempat ikut magang, bukan yang magang SKS gitu sih, kok. Sempat ikut magang, itu dua periode. Dimana tuh? Itu doang sih. Kalau yang pertama tuh, di Nutrifood juga, tapi, ambil divisinya area marketing. Nah, marketing kan. Terus yang kedua itu, aku ngambil di Grab Indonesia. Tahu kan, kok yang? Tahu dong. Jadi driver kan, pasti Angel. Ya, jadi driver aku. aku nyari-nyari penumpang. Enggak dong, enggak dong. Aku ini, aku areanya tuh, aku ngurusin Grab Food, terus lebih ke arahnya operasional gitu. Jadi, mengamasi operasional dari si Grab Food-nya ini? Gitu, Jel? Maksudnya? Benar, benar. Wow, cakupannya luas sekali ya, jurus arbu ini ya? Iya, sebenarnya sih kalau itu, akunya aja sih yang agak belok. Iya, akunya aja sih yang agak belok. Tapi balik lagi, aku suka, sebenarnya aku suka konsep makanannya itu kan. Jadi, waktu aku dapet yang Grab Food dan Nutrifood, itu kan juga food industry masih ya. Jadi, aku tetap senang sih. Oke, oke. Karena sesuai dengan senangan kamu gitu ya, Jel ya? Iya. Nah, ini kita ada tadi udah ngomong-ngomong banyak banget, Jel. Sebelum kita ke penghujung, nganyalnya kesan dan pesan, aku mau ngadain pre-question dulu nih. gitu ya. Jadi, ada lima pertanyaan, disordat gitu, kamu tinggal pilih gitu ya. Oke, siap Jel? Oke. Oke, yang pertama. Siap, siap. Industri pangan atau wira usaha? Industri pangan. Oke. Perancangan pabrik atau pengelolaan limbah? Pengelolaan limbah. Oke, ini terlalu jelas gitu ya. Oke, pangan yang ramah lingkungan atau pangan yang berkualitas nih, Jel? Pangan yang berkualitas. Oke. Terus, pilih mana nih? lebih suka mempelajari kopi-kopian atau rempah-rempah? Nah, ini ada matulnya juga kayaknya ya. Kopi-kopian deh sekarang ini. Iya, karena kata ada anak kafe gitu ya. Oke, terakhir. Penelitian dan inovasi atau pengabdian dan pemberdayaan? Penelitian inovasi, karena aku masih di tahap itu sekarang. Oke, good. jadi silakan Angel kasih pesan-pesan untuk adik-adik di rumah yang pengen masuk terutama jurusan yang pertanian tapi mungkin masih ragu khususnya di teknologi pangan yang kamu saat ini studikan. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman akal yang lagi nonton sekarang ini, pertama-tama aku mau say thank you lagi nih karena teman-teman udah nolongin waktunya dan sebenarnya aku lebih ke arah mau membuka wawasan aja soal teknologi pangan. Teknologi pangan ini bukan cuma belajar kimia dan biologi aja tapi juga kita belajar semua hal yang ada di antara proses pengembangan makanan gitu. Jadi, teman-teman yang mau dan tertarik untuk teknologi pangan siapin diri kalian bener-bener ya untuk belajar semuanya fisika, kimia dan juga matematika gitu. Kemudian juga jangan lupa untuk eksplor juga nih kegiatan di luar dari akademi kalian selama SMA karena itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk nanti dilihat ketika masuk ke dalam universitas. Dan terakhir semangat teman-teman semua yang lagi belajar dan masih mencoba nih untuk mencari apa yang kalian sukain jangan lupa untuk istirahat juga yang cukup dan stay healthy stay happy. Oke stay healthy dan stay happy. Keren banget Oke Angel makasih banyak udah nguangin waktu di sini sukses terus ya untuk studi di Sweden semoga semakin banyak ilmu dan bisa diterapin untuk hidupan sehari-harinya gitu ya Angel ya. Oke Buat sobat akademi rumah terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir kalau ada pertanyaan terkait jurusannya Angel bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe YouTube kita serta share video ini supaya semakin banyak yang bisa belajar bareng kita. Sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya. Nah sekarang nih udah mau kan Angel ini kita present ini sebagai sebenarnya mahasiswa berprestasi dari FTP UGM tahun 2022 ya Jill bener ya? Iya bener.